kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta tutorial teman-teman di video kali ini di sini kita akan coba aktifkan driver game di Xiaomi 13t ataupun di Hyper OS nah bagi teman-teman di sini yang device Xiaomi nya sudah Hyper OS bisa ikuti cara ini guys ya Nah langsung aja di sini kita coba masuk dulu ke dalam opsi developer ya Nah kita masuk ke dalam setting kemudian kita ke bagian setelan tambahan nah di sini ada paling bawah ada opsi pengembang atau opsi developer guys ya Nah kita menuju ke sini Oke langsung aja di sini kita coba cari preferensi driver grafis ya Oke kita cari teman-teman nah biasanya di sebelah sini nih Nah ini dia ada preferensi driver grafis Nah kita klik di sini kita coba lihat ada game apa aja nih ya teman-teman Nah ada Call of Duty kemudian ada yang beberapa game di sini Devil My Cry pick of combat kemudian apa nih kita nanti akan coba ubah menjadi driver game karena secara default di sini tuh cuman ada dua aja guys ada default ada driver grafis system ya seperti itu ya Nah bagaimana cara ubahnya cara coba nya pastinya disini kita menggunakan aplikasi set edit guys ya Oke nah sebelumnya saya sudah bahas terkait aplikasi set edit Bagaimana cara aktifkan ya atau kita unlock aplikasi set edit itu agar supaya kita bisa akses global table guys ya Oke langsung aja disini kita coba masuk ke dalam aplikasi set edit mana nih aplikasi edit nah ini dia aplikasi set edit dan kemudian kita masuk ke dalam global table gas ya Nah kalau misalkan teman-teman disini sudah tahu nih kode produknya nah kode produknya itu didapat teman bisa menggunakan aplikasi yang namanya activity launcher ya nanti kita coba lihat teman-teman nah kemudian nanti teman-teman di sini di global table ya Nah kalau misalkan teman-teman belum bisa seperti ini nih Nah belum bisa add new setting di global table teman-teman harus aktifin dulu ya si set editnya saya sudah buat tutorialnya lengkap di channel ini teman-teman bisa di simak aja ya Nah ini kita eh nanti masukkan di sini teman-teman di paling bawah nah di paling bawah di sini tuh ada yang namanya teman-teman update table ya dari u nah ini teman-teman nah ya ada update table dripper server production option in up nah ini ya saya kita masukkan data produknya atau kode produknya di sini supaya nanti untuk setiap aplikasinya itu menggunakan driver game itu guys secara default memang disini di of kan ya ini enggak tahu kenapa nih Padahal tinggal diaktifin aja biar nanti ya ada efeklah sedikit-sedikit teman-teman karena driver gamenya itu bisa lebih mantep lagi kalau pakai driver game ya seperti itu oke nah untuk mengetahui ya kode aplikasinya kita coba masuk dulu ke dalam aplikasi activity launcher nah ya teman-teman ya Nah sebenarnya disini di eh IQ Z75G nih sudah saya masukkan guys nah disini ada com.mihoyo.gensin impact ya Nah ini untuk Genshin Impact kemudian ada nih com.garena.gameco.dm ya kemudian ada free fire ada Garena apa nih ya ini saya lupa nih ini gamenya apa nih nah ini tinggal dimasukkan aja kode ini guys gitu teman-teman ke dalam tadi ya Nah ini update table ya update table dripper production option in up kemudian di bawahnya kita harus buat lagi teman-teman ya biar stabil update table dripper production option out up ya kemudian nanti value nya ganti angka 1 guys gitu ya Nah nanti teman-teman tinggal masukkan aja oke nah kita coba lihat dulu disini ya untuk kodenya nih nah cari disini game apa nih misalkan disini ada game tadi ya devil my cry ya nah eh mana nih Nah ini pack of combat teman-teman nanti tinggal diklik aja yang bawah kemudian nanti ada edit pintasan nah disini teman-teman ada nih Nah paket ya Nah ini com nebula joy nah ak dmc poc nah nanti teman-teman masukkan yang ini ini tinggal di copy aja ya Nah tinggal disalin aja disalin teman-teman ya seperti itu kemudian kita masuk ke dalam aplikasi set edit nah di bagian sini update table dripper production option in up teman-teman diklik Oke kemudian edit value nah ya kemudian copy paste kan yang tadi nah tempel seperti ini Nah kalau misalkan ingin banyak seperti yang ada di IQ teman-teman harus pakai koma ya Nah ya pakai koma nih disininya koma seperti ini nah ini diamin dulu kemudian cari lagi teman-teman disini ini kita back aja ya batal nah kemudian cari disini CODM misalkan CODM nah ya ini tinggal klik aja edit pintasan paketnya tinggal diklik aja seperti ini salin kemudian balik lagi ke sini kemudian disini tinggal kita paste aja Nah kalau sudah ini jangan sampai ada spasi ya kalau mau ditambah lagi pakai koma lagi seperti ini kemudian kita cari lagi teman-teman ya game apa disini misalkan Genshin Impact ya satu lagi aja ya kita coba ini tiga game aja nanti yang lainnya teman-teman bisa dimasukkan sendiri aja ah Genshin ya Genshin Impact tinggal diklik edit pintasan nah disini ada tinggal diklik aja kemudian salin kemudian kita balik lagi ke set edit kemudian di sini kita paste tempel ya Nah kalau sudah kita set ceng kita coba tiga game ini ya Nah kemudian teman-teman disini untuk disini kan ada juga nih update table driver production ops in up-nya ini tinggal diklik aja edit value ya teman-teman nah ini kan sini ada org Yuzu juju emu ya ya ini kan sebelumnya saya pakai Yuzu juga di sini tinggal di exit aja ini nggak usah pakai guys ya Nah ini nggak usah pakai ini tinggal pakai aja yang angka 1 ke seperti itu oke nah sebenarnya tadi ini kalau kita misalkan enggak diubah nah ini ini sebenarnya untuk update table driver production option in up-nya ini untuk supaya nanti di aplikasi Yuzu teman-teman ini sekali sekalian tambahan aja ya nanti aplikasi Yuzu itu kedeteksi nanti ada Mali guys gitu ya Nah ini ini biar lebih stabil di dalam emulator Yuzu nya gitu guys ya Nah tapi disini kita ubah aja ini value nya menjadi angka 1 guys nanti kalau misalkan teman-teman ada yang bermasalah di dalam aplikasi Yuzu di mediatek khususnya ini teman-teman tinggal masukkan lagi aja ya value yang ini oke Nah kalau sudah ini tinggal kita keluar aja kita back ini kita keluarkan semua dari recent aplikasi guys semuanya kita keluarkan dari sen aplikasi ya Oke seperti ini dan langsung aja di sini kita coba lihat masuk lagi ke dalam sini kemudian ke setelan tambahan kemudian ke bagian opsi developer dan cari disini preferensi driver grafis guys ini dia dan kita coba lihat di sini untuk CODM ya nah CODM sudah berubah menjadi driver game guys seperti ini ya Nah kemudian kita coba lihat lagi yang lainnya di sini teman-teman ya Oke Genshin Impact sudah driver game ya kemudian kita coba lihat lagi ke bawah apalagi tadi satu lagi ya Devil My Cry ya Devil My Cry mana tadi Devil My Cry driver game Oke sip teman-teman ya jadi di sini bekerja dengan baik atau bisa di HyperOS dengan catatan tadi ya untuk di aplikasi set editnya itu harus teman-teman unlock dulu aktifkan dulu ya karena kita harus masukkan value di Global Table guys kalau Global Table masih aman dan itu masih work ya masih bisa dipakai di sini oke dan ini permanen ya guys ya kalau sudah dipakai driver game dia akan seterusnya menggunakan driver game nanti tinggal dicoba aja tinggal bandingkan aja perbedaannya ya teman-teman ya kalau saya pribadi sih ada sih perbedaannya ketika menggunakan driver game gitu teman-teman ya oke jadi itu aja mungkin untuk di video kali ini ya teman-teman semoga ada informasi yang bermanfaat dan teman-teman bisa di aplikasikan oke itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Oke yes ya bisa ternyata untuk driver game di HyperOS Xiaomi 13 ini mantap oke ya